Sekarang saya akan membahas tentang POS Dan saya tetap memakai file yang ini Dan saya pergi ke file Save as Dan saya ganti di Get menjadi POS Dan disini 19 Lalu saya simpan Dan dengan file ini Saya hanya butuh merubah di sini Saya ganti dengan POS Dan jika kita menggunakan POS Maka disini kita harus mengganti juga perintah untuk menampilkan POS Karena penulisannya beda Jika kita paksakan seperti ini Saya simpan lagi Dan saya pergi ke Mozilla Firefox Dan saya hapus disini Saya enter disini Saya ambil form POS Dan jika proses saya klik Maka tidak akan terjadi apa-apa Jika ini saya isikan juga Maka tidak akan terjadi apa-apa disini Karena perintahnya salah Dan saya kembali ke Tag Editor Dan disini yang perlu saya lakukan Saya mengganti POS Di sini juga POS Lalu di yang ketiga juga POS Setelah saya mengganti ini Dan sekarang jika saya simpan Lalu saya pergi ke sini lagi Dan enter Lalu saya menuliskan Dan saya klik proses Maka disini sudah ada album Saya email Dan ini Dan di POS Kita tidak akan mendapatkan beberapa keterangan disini Seperti tanda tanya dan banyak hal Karena Setelah tanda tanya dan tanda tanya ini adalah Fungsi dari GET Dan orang tidak akan mendapatkan apapun di area URL ini Dan kita bisa mengaktifkan Semua informasi yang telah dimasukkan oleh orang Di bagian sini Jika kita kehendaki untuk ditampilkan Kalau kita tidak menghendaki untuk ditampilkan Juga tidak akan ditampilkan disini Dan nanti bisa kita fungsikan Untuk dimasukkan ke database Oke sekian tutorial tentang POS Dan kita akan membahas bagaimana saat kita menggunakan File PHP yang lain Untuk memerintah form Kita berjumpa di tutorial selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.